Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Selamat bertemu kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Materi tema 3, Tugasku Sehari-Hari Subtema 4, Tugasku Dalam Kehidupan Sosial Penilaian Harian Tema 3, Subtema 4 A. Muatan PPKN KD 3.3 Nomor 1 Kita dalam kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk A. Individu, B. Egois, C. Sosial Jawaban yang benar adalah C. Sosial 2. Kakak laki-laki dari ayah atau ibu kita panggil titik-titik Kita panggil paman 3. Mampu melakukan sesuatu sendiri disebut titik-titik Disebut mandiri 4. Agar di kehidupan masyarakat terjalin kerukunan, maka sebagai warga harus saling Titik-titik Harus saling menghargai 5. Di lingkungan desamu ada kerja bakti membersihkan lingkungan Apa yang bisa kamu lakukan sebagai warga? Membantu semampunya B. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 6. Dewi setiap hari diberi uang saku oleh ibu Kata diberi sama artinya dengan titik-titik A. Dikasih B. Mempunyai C. Memiliki Jawaban yang benar adalah A. Dikasih 7. Koko Kalau mau berteman selalu pilih-pilih dan dia tidak mau menyapa teman yang lain Koko adalah anak yang sombong Anak yang sombong akan titik-titik teman Anak yang sombong akan dijauhi teman 8. Untuk menambah ilmu, anak-anak harus senang membaca Kata senang artinya sama dengan titik-titik Arti kata senang adalah suka 9. Ibu memiliki berbagai tanaman sayuran yang ditanam di kebun belakang rumah Kata memiliki sama artinya dengan titik-titik Memiliki sama dengan mempunyai 10. Buatlah kalimat dengan kata menolong Contoh kalimatnya adalah Kita harus ikhlas Menolong orang yang terkena musibah Contoh lain Apabila ada teman yang membutuhkan Maka kita harus segala menolongnya Nomor 11 Aji membeli es krim Rp7.500 Aji membayar dengan dua lembar uang Rp5.000 Uang kembalian yang diterima Aji adalah A. Rp2.000 B. Rp2.500 C. Rp3.000 Jawaban yang benar adalah B. Rp2.500 12 Kalian perhatikan gambar mata uang anak-anak Nilai kumpulan uang tersebut adalah titik-titik Mari kita jumlahkan bersama Rp20.000 Ditambah Rp2.000 Sama dengan Rp22.000 Ditambah lagi Dua keping Rp500 Berarti Rp22.000 Ditambah Rp1.000 Nilainya adalah Rp23.000 Rani mempunyai uang Rp10.000 Untuk membeli crayon seharga Rp8.500 Uang kembaliannya adalah titik-titik Rp1.000 dikurangi Rp8.500 Sama dengan Rp1.500 Rp14.000 Uang Rp25.000 Jika ditukar dengan uang Rp5.000 sebanyak titik-titik lembar Rp25.000 Sama dengan Rp5.000 Uang Rp5.000 Rp15.000 Harga sebuah buku gambar Rp5.500 Dan harga sebuah sepidol Rp2.500 Koko ingin membeli Satu buku gambar Dan dua sepidol Jika uang yang dibayarkan Koko Rp15.000 Berapa uang kembalian yang diterima Koko Jumlah uang yang harus dibayar Koko adalah Rp5.500 Ditambah Rp5.000 Sama dengan Rp10.500 Kalau dibayar dengan uang Rp15.000 Maka kembaliannya adalah Rp4.500 Kertas BDP KD 3.1 Nomor 16 Bagian botol plastik yang digunakan tempat pensil adalah A. Bawah B. Tengah C. Atas Jawaban yang benar adalah A. Bawah 17. Untuk menempelkan kertas hiasan tempat pensil menggunakan titik-titik Menggunakan lem 18. Menghias bingkai foto dapat menggunakan titik-titik Dapat menggunakan Mosaik 19. Setelah bingkai foto dipasang biji-bijian yang kita lakukan adalah Titik-titik Memberi kaca pada bagian depan bingkai foto 20. Sebutkan tiga bahan yang dapat dibuat untuk membuat tempat pensil Yang pertama adalah botol plastik Kemudian pewarna Kemudian kertas hiasan Nomor 21 Anak-anak bermain bola di titik-titik A. Kelas B. Lapangan C. Rumah Jawaban yang benar adalah Di lapangan 22. Sebelum bermain Siswa melakukan titik-titik Siswa melakukan pemanasan 23. Dalam permainan setiap kelompok mengikuti memiliki anggota yang titik-titik Dalam permainan setiap kelompok memiliki anggota yang kompak atau yang bekerja sama 24. Supaya tidak cedera sebelum bermain kasti kita harus melakukan titik-titik Harus melakukan pemanasan 25. Sebutkan alat yang diperlukan untuk bermain kasti Alat yang diperlukan untuk bermain kasti adalah bola kasti dan pemukul Demikian tadi penilaian harian Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya